Fenomena ubur-ubur yang tampak di Pantai Ancol ini memang cukup meresahkan masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Pantai Ancol ini. Namun pihak manajemen dari Pantai Ancol tampaknya sudah mengantisipasi dengan memberitahukan, pemberitahuan seperti pelang yang ada di belakang saya, ini memberitahukan agar wisatawan berhati-hati karena ada ubur-ubur yang di sekitar Pantai Ancol ini. Namun kalau kita lihat di sini ternyata masih banyak sekali masyarakat ataupun wisatawan dari Jakarta yang datang, mereka masih tetap bermain air kemudian juga bermain pasir. Seperti di sini, ini anak-anak yang bermain pasir kalau kita lihat, mereka bukan sekedar main pasir dan air saja, tapi mereka tadi menangkap ubur-ubur, kemudian mereka tangkap dan bawa ke sini dan mereka bermain dengan ubur-ubur tersebut. Tampaknya mereka tidak takut karena beberapa masyarakat atau warga tadi mengatakan memang mereka tidak takut dengan ubur-ubur karena beberapa yang ketika terkena ubur-ubur itu dampaknya itu tidak terlalu gatal begitu dan hanya dibilas dengan air menurut mereka gatalnya sudah bisa hilang. Seperti apa sebenarnya pengawasan dari orang tua ketika anak-anak ini bermain saat ini saya sudah bersama Ibu. Selamat siang Ibu Mia. Siang. Ibu boleh diceritakan ini sebenarnya sudah sering tidak sih Ibu datang ke Pantai Ancol ini? Sudah lama sekali ya, belum rapi begini. Nah kalau misalnya di sini sudah tahu belum kalau misalnya di Pantai ini banyak ubur-ubur? Baru tahu, tadi kita naik perahu ke sana dijelasin sama petugasnya, ini ada ubur. Kan kita tanya itu ada ubur-ubur banyak, dia bilang ya ini banyak. Terus bahaya yang warna putih agak-agak gatel, tapi yang cokelat enggak gitu sih. Cuma dia agak ke tengah sih. Nah kalau misalnya ada ubur-ubur gini Bu, ini anak-anak yang main ini gimana nih pengawasannya? Khawatir nggak nih? Agak khawatir, soalnya belum tahu gatel itu seperti apa. Makanya jadi kita suruh anak itu waspada aja, maksudnya kalau misalnya kelihat, menjauh aja. Kata-kata kita awasin sih. Terima kasih banyak kata suaktunya Pak. Dan memang kemunculan dari ubur-ubur ini kalau saya lihat tadi ya, ini kalau di pinggiran ini memang tidak begitu banyak ubur-ubur. Tapi ketika kita melihat di sebelah sana, itu merupakan tumpukan batu-batuan. Di sana memang banyak ubur-ubur yang menepi. Namun yang paling banyak, ubur-ubur ini bisa ditemukan di bagian tengah. Sehingga bagi masyarakat yang mau mandi ataupun berenang di Pantai Ancol ini, sebaiknya hanya di tepian ini saja. Enda Tarigan, Aji Dwi, melaporkan untuk NET.